Halo Youtube, denger lagi suara saya DJ. Selamat datang di channel Dani Juara. Ini adalah video voiceover The Secret. Buat kamu yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang. Ada baiknya denger dari awal ya, biar pengetahuan kamu tentang hukum tarik menarik gak setengah-setengah. Dan pastinya biar semua mimpi-mimpi kamu terwujud dengan cepat. Ingat buat klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya juga. Biar kamu gak ketinggalan video-video keren dari channel ini. Voiceover kali ini saya akan berbicara proses penuh daya bagian 2. Mustahil mendatangkan lebih banyak hal ke dalam hidup kamu jika kamu tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Mengapa? Karena pikiran dan perasaan yang kamu pancarkan ketika kamu tidak merasa bersyukur adalah emosi-emosi negatif. Apakah itu iri hati, kekesalan, ketidakpuasan, atau perasaan-perasaan tidak cukup. Semua itu tidak dapat mendatangkan apa yang kamu inginkan. Semua itu hanya dapat memantulkan apa yang tidak kamu inginkan. Emosi-emosi negatif itu menghambat hal-hal baik mendatangi kamu. Jika kamu menginginkan mobil baru tetapi tidak bersyukur dengan mobil yang sudah kamu miliki, itulah frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Mulai sekarang juga bersyukurlah untuk semua yang sudah kamu miliki. Ketika kamu mulai memikirkan hal-hal yang kamu syukuri dalam hidup, kamu akan takjub pada begitu banyak pikiran yang mendatangkan lebih banyak hal yang kamu syukuri. Kamu harus memulai dan hukum tarik-menarik akan menerima pikiran-pikiran syukur itu serta mendatangkan lebih banyak hal serupa kepada kamu. Kamu akan mengunci frekuensi syukur dan semua kebaikan akan menjadi milik kamu. Bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Saya kira setiap orang mengalami saat-saat ketika mereka berkata, segalanya tidak berjalan dengan baik atau segalanya berjalan dengan buruk. Suatu saat ketika terjadi masalah dalam keluarga saya, saya menemukan sebuah batu dan saya hanya duduk menggegamnya, saya mengambil batu itu lalu menyimpannya dalam saku dan berkata, setiap kali saya menyentuh batu ini, saya akan memikirkan sesuatu yang saya syukuri. Jadi, setiap pagi ketika bangun tidur, saya mengambilnya dari laci, memasukkannya ke dalam saku dan saya memikirkan hal-hal yang saya syukuri. Di malam hari, apa yang saya lakukan? Saya mengosongkan isi saku dan batu itu ada dan batu itu ada lagi di sana. Saya telah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dengan ide ini. Seorang pria dari Afrika Selatan melihat saya menjatuhkannya. Ia berkata, apa itu? Saya menjelaskan padanya dan ia mulai menyebutnya batu syukur. Dua minggu kemudian, saya mendapat email darinya dari Afrika Selatan dan dia berkata, Putra saya sedang menjelang ajal karena penyakit yang jarang ada, sejenis penyakit peradangan hati. Bersediakah kamu mengirim tiga batu syukur kepada saya? Sebenarnya, itu hanya batu biasa saja yang saya temukan di jalanan. Jadi, saya berkata, Oh, tentu saja. Saya harus memastikan bahwa batu-batu ini sangat khusus. Jadi, saya pergi ke sungai mengambil tiga batu yang tepat dan mengirimnya kepadanya. Empat atau lima bulan kemudian, saya mendapat email lagi darinya. Ia berkata, Putra saya membaik, kemajuannya sangat pesat. Dan ia melanjutkan, Tetapi, kamu perlu tahu sesuatu. Kami telah menjual lebih dari seribu batu masing-masing dengan harga $10 sebagai batu syukur. Dan kami mengumpulkan uang ini untuk dana sosial. Terima kasih banyak. Jadi, sangatlah penting untuk memiliki sikap bersyukur. Ilmuwan besar Albert Einstein merevolusi cara kita memandang waktu, ruang, dan gravitasi. Dari latar belakang dan hidup awalnya yang miskin, mungkin kamu menganggap mustahil baginya untuk mencapai semua hal yang ia telah lakukan. Einstein banyak mengetahui rahasia ini. Dan ia mengucapkan terima kasih ratusan kali setiap hari. Ia berterima kasih kepada semua ilmuwan besar yang telah mendahuluinya untuk sumbangan mereka yang telah membuatnya bisa belajar dan mencapai lebih banyak hal dalam karyanya. Dan akhirnya menjadikannya salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Salah satu penggunaan yang paling penuh daya dari sikap syukur dapat digabungkan dalam proses penciptaan untuk memberi daya dorong turbo pada apa yang kamu inginkan. Seperti yang dinasihatkan Bob Proctor dalam langkah pertama proses penciptaan, yaitu meminta. Dimulai dengan menulis apa yang kamu inginkan. Mulailah setiap kalimat dengan Saat ini saya sangat bahagia dan bersyukur karena titik-titik silahkan kamu isi sendiri. Ketika kamu mengucapkan syukur seakan-akan kamu sudah menerima apa yang kamu inginkan, kamu memancarkan sinyal yang sangat kuat kepada semesta. Sinyal itu mengatakan bahwa kamu sudah memilikinya karena saat ini kamu merasa bersyukur untuknya. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, biasakan diri untuk merasakan perasaan-perasaan syukur terlebih dahulu untuk hari besar yang ada di hadapan kamu. Seakan-akan segala sesuatunya sudah terjadi. Sejak saat itu saya menemukan rahasia dan merumuskan visi untuk membagikan pengetahuan ini ke dunia. Setiap hari saya bersyukur untuk film The Secret yang akan mendatangkan kegembiraan bagi dunia. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara membawa pengetahuan ini ke layar lebar, tapi saya percaya bahwa kami akan menarik jalan ke arah itu. Saya tetap berfokus dan memelihara gambar hasil akhirnya. Saya merasakan syukur yang mendalam sebelumnya. Ketika keberadaan saya sudah menjadi seperti itu, pintu air membuka dan semua keajaiban mengalir ke dalam hidup kami. Bagi tim The Secret dan saya sendiri, perasaan syukur yang mendalam terus berlangsung sampai hari ini. Kami telah menjadi tim yang mengemakan syukur di setiap saat dan ini telah menjadi cara hidup kami. Proses penuh daya dari visualisasi Visualisasi adalah sebuah proses yang telah diajarkan semua guru besar sepanjang jaman, serta guru besar yang masih hidup di masa kini. Di dalam buku Charles Hannell, The Master Case System yang ditulis pada tahun 1912, ia memberikan latihan 24 minggu untuk menguasai visualisasi. Yang lebih penting, Master Case System selengkapnya juga akan membantu kamu menjadi tuan dari pikiran-pikiran kamu. Alasan mengapa visualisasi ini begitu penuh daya adalah karena ketika kamu menciptakan gambar-gambar dalam benak yang memperlihatkan diri kamu memiliki apa yang kamu inginkan. Kamu menghasilkan pikiran dan perasaan memilikinya saat ini juga. Sebenarnya, visualisasi adalah pikiran yang terfokus kuat-kuat pada gambar-gambar dan ini menyebabkan timbulnya perasaan yang sama kuat. Ketika kamu melakukan visualisasi, kamu memancarkan frekuensi yang kuat ke semesta. Hukum tarik-menarik akan menerima sinyal yang kuat itu dengan mengembalikan gambar-gambar itu kepada kamu sama seperti yang kamu lihat di dalam benak kamu. Saya mengambil proses visualisasi dari program Apholo dan selama tahun 1980-an dan tahun 1990-an saya memasukkannya ke dalam program Olimpiade. Proses visualisasi ini disebut Geladi Resik Motor Visual. Ketika kamu memvisualisasi, kamu mematerialisasinya. Berikut ini adalah hal yang menarik tentang pikiran. Kami mengambil beberapa atlet Olimpiade dan meminta mereka mengalami peristiwa lomba dalam benak. Kemudian mereka dihubungkan dengan perangkat umpan balik yang canggih. Yang menakjubkan otot-otot yang sama diaktifkan dalam urutan yang sama ketika mereka berlari dalam lomba di benak maupun ketika mereka sungguh-sungguh berlari di lapang lomba. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena benak tidak dapat membedakan apakah kamu sungguh-sungguh melakukannya atau kamu sedang latihan. Jika dalam benak kamu sudah berada di sana, secara fisik kamu akan pergi ke sana. Pikirkan tentang para penemu dan temuan mereka, Raik Bersaudara dan Pesawat Terbang, Thomas Edison dan Lampu Pijar, Alexander Graham Bell dan Telepon. Satu-satunya cara segala sesuatu ditemukan atau diciptakan adalah karena seseorang melihat sebuah gambar dalam benaknya. Ia melihatnya dengan jelas dan dengan memelihara gambar hasil akhir itu dalam benaknya, semua daya dari semesta mendatangkan penemuan itu ke dunia melalui dirinya. Orang-orang ini mengenal rahasia. Mereka memiliki iman utuh pada yang tidak kasat mata dan mengenal kekuatan di dalam diri mereka untuk mengungkit semesta dan mengkasat matakan penemuan itu. Iman dan imajinasi mereka telah menjadi penyebab evolusi manusia. Dan setiap hari kita memanen manfaat dari pikiran kreatif mereka. Mungkin kamu berpikir, saya tidak mempunyai otak seperti para penemu besar itu. Mungkin kamu berpikir, mereka bisa membayangkan hal-hal itu, tetapi saya tidak bisa. Kamu sangat jauh dari kebenaran. Dan ketika kamu melanjutkan penemuan pengetahuan akan rahasia ini, kamu akan belajar bahwa kamu bukan hanya memiliki otak seperti mereka, tetapi juga lebih besar lagi. Ketika kamu melakukan visualisasi, ketika kamu mendapatkan gambar itu bermain di dalam benak, selalu dan hanya pelihara hasil akhirnya. Berikut ini adalah sebuah contoh. Pandangi punggung tangan kamu sekarang juga. Sungguh-sungguh pandangi punggung tangan kamu. Warna kulitnya, noda-noda warnanya, pembuluh darahnya, cincin, kuku, cermati semua rincian itu, tepat sebelum memejamkan mata. Lihatlah tangan itu, jari-jari kamu, mengenggam roda kemudi mobil baru kamu. Ini adalah perasaan yang sungguh-sungguh menciptakan ketertarikan, bukan hanya menciptakan gambar atau pikiran. Banyak orang berpikir, jika saya memikirkan pikiran yang positif, atau jika saya memvisualisasikan apa yang saya inginkan, itu akan sudah cukup. Jika kamu melakukan hal itu, tetapi tidak merasa berkelimpahan, atau tidak merasa penuh cinta atau gembira, itu tidak menciptakan daya ketertarikan. Kamu harus menempatkan diri dalam perasaan sungguh-sungguh berada di dalam mobil itu, bukan sekedar kalau saja saya dapat memiliki mobil itu, atau suatu hari saya akan memiliki mobil itu. Karena ada perasaan tertentu yang berkaitan dengan pernyataan seperti ini. Pernyataan ini bukan pernyataan masa kini, tetapi di masa depan. Jika kamu tetap berada di dalam perasaan itu, pernyataan itu akan selalu tetap berada di masa depan. Tugas kita bukanlah menemukan bagaimana caranya. Cara ini akan muncul dengan sendirinya dari komitmen dan keyakinan pada apa yang diinginkan. Cara adalah urusan semesta. Semesta selalu tahu cara tersingkat, tercepat, dan terharmonis di antara kamu dan impian kamu. Bila kamu menyerahkannya kepada semesta, kamu akan terkejut dan kebingungan dengan apa yang dikirim kepada kamu. Disinilah keajaiban terjadi. Para guru rahasia menyadari unsur-unsur yang kamu libatkan ketika melakukan visualisasi. Ketika kamu melihat gambar dalam benak dan merasakannya, kamu menempatkan diri pada tempat di mana kamu percaya bahwa kamu sudah memilikinya saat ini. Kamu juga memasukkan unsur percaya dan iman pada semesta karena kamu berfokus pada hasil akhir dan mengalami perasaan dari hasil akhir itu, tanpa memberi perhatian pada bagaimana hasil akhir itu akan mewujud. Gambar dalam benak kamu melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Perasaan kamu melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Benak dan seluruh keberadaan kamu melihatnya sebagai sudah terjadi. Itulah seni dari visualisasi. Kamu ingin melakukannya setiap hari, tetapi ini tidak boleh menjadi beban. Yang sungguh-sungguh penting bagi keseluruhan rahasia adalah merasa baik atau merasa senang. Kamu hanya merasa disemangati oleh seluruh proses ini. Kamu ingin merasa bersemangat, bahagia, dan selaras. Setiap orang mempunyai daya untuk melakukan visualisasi. Perkenankan saya membuktikannya dengan sebuah gambar dapur. Untuk latihan ini, pertama-tama kamu harus mengeluarkan semua pikiran tentang dapur dari benak. Jangan berpikir tentang dapur. Bersihkan gambar-gambar dapur kamu dari benak. Berikut lemarinya, lemari pendinginnya, oven, lantai, dan nuansa warnanya. Kamu melihat gambar dapur kamu di dalam benak kamu, bukan? Baiklah, artinya kamu sudah melakukan visualisasi. Setiap orang melakukan visualisasi, terlepas dari apakah ia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia besar dari kesuksesan. Terima kasih telah menonton!